Bismillahirrahmanirrahim Babu marfu'atil asma'i Ini bab segala yang dirafakkan Dari isim-isim Membahas tentang isim apa saja Bukan isim apa saja Isim jadi apa saja Baru kita baca Rafak Tanda rafaknya terserah Yang sudah kita belajar dulu Tanda rafaknya doma, tanda rafaknya waw Tergantung kalimatnya apa Benar kan? Marfu'atil asma'i Jama' taksir Langsung berzikir Babu khabar Mubtadanya Marfu'atil asma'i Tanda ajar Karena Marfu'atil asma'i Jama'atil asma'i Jama'atil asma'atil asma'i Mub'atil asma'atil 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 asma'i Apa arti asma'atil 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 asma' Bermula segala isim yang dirafakan itu Tujuh Ada tujuh isim marfu'at Tidak lebih Wahia Dan dianya tujuh Hia kembali ke sab'ah Cara mengembalikan tomer mu'annas kembali ke mu'annas Sab'ah itu tujuh Mu'annas dia marfu'at juga mu'annas Dan dianya tujuh itu fa'il Wal maf'ulul ladhi lam yusamma fa'ilu Dan maf'ul Yang lam yusamma Yang tidak dinamakan akan fa'ilnya maf'ul Nanti kita bahas Wal mubdada'u dan Mubdada Wa khabaruhu dan khabarnya Mubdada Wa ismu kana dan isim Wa khawatihah dan isim teman-temannya Wa khabaru inna Wa khawatihah dan khabar inna dan teman-temannya Inna Sudah berapa? Fa'il Maf'ul yang tidak disebut fa'il Mubdada Khabar mubdada Isim kana dan teman-temannya Khabar inna dan teman-temannya Wa tabi'u lil marfu' Dan yang mengikuti bagi marfu' Bahwa Dianya yang mengikuti bagi marfu' Dianya tabi' bagi marfu' Itu arba'at kuasyai Empat perkara Na'an, ataf, ta'ukit, badal Ada berapa? Ada tujuh kah? Tujuh Cuma yang ketujuhnya ada tiga Ada empat Na'an, ataf, ta'ukit, badal Kita bahas satu-satu Harus paham ini Isim yang kita baca rohma ada Tujuh Yang pertama Fa'il Apa arti Fa'il? Kan dulu udah pernah ngaji sekali Jadi harus paham Fa'il itu apa? Fa'il adalah? Untuk isim 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 yang berada sesudah Isim yang berada sesudah Kenapa? Kenapa? Oh yang mutu kepada Fa'il Fa'il apa? Fa'il apa? Fa'il mati? Fa'il mudarek? Fa'il lama Fa'il apa aja? Fa'il satu isim yang marfuk Yang berada sesudah Fa'il Yang berada sesudah Fa'il Isim apa? Semufrat Semufrat doang yang boleh jadi Fa'il Semalam Isim apa aja? Kan Fa'il satu isim Isim apa aja? Isim mu'orak boleh? Isim ma'beni boleh Isim mu'orak apa aja deh? Coba Mana ada enam? Sembilan Sembilan Coba Semufrat Semufrat Semnas niyah Semua isim ma'beni boleh jadi Boleh jadi Fa'il Fa'il satu isim Kan umum Isim yang berada sesudah fi'il Isim apa aja? Isim ma'beni juga boleh Sebutkan isim ma'beni Isim ma'beni ada enam Coba Isim ma'beni Isim ma'beni boleh jadi fi'il Isim ma'beni boleh jadi fi'il Jadi yang jadi fa'il itu isim Semua isim mu'orak yang sembilan Semua isim ma'beni yang enam Boleh jadi fa'il Kecuali isim fi'il Fah? Isim Isim yang marho Sini kan nggak dicontohkan Coba kasih contoh Fi'il bersama fa'il Fi'il yang fa'ilnya isim mu'orak Coba cepat-cepat Jangan lama-lama Lama banget Fi'il Fa'ilnya kasih Bikin fi'il Bikin fa'il Koro'ah Zaidun Koro'ah Zaidun Oke itu isim mu'orak Isim dasnya Yang jadi fa'il Isim dasnya Apa aja Pokoknya coba Coba Kenapa jadi lambat banget Kan isim mu'orak tinggal dijadikan isim dasnya Yang tadi Tadi apa contohnya Tadi ya Bang Ajun Koro'ah Koro'ah apa Koro'ah Zaidun Zaidun tinggal ubah jadi isim dasnya Apa susahnya coba Koro'ah Zaidah nih Contoh jama'ah Koro'ah Koro'ah Zaidun Jama'ah Muttakar Salim Contoh jama'ah Mu'anaz Itu aja satu Dirubah terus Koro'ah Zaidah Gak boleh Zaidid Zaid jadi jama'ah Mu'anaz Zaid laki-laki Jadi jama'ah Mu'anaz Coba fa'ilnya jama'ah Mu'anaz Jawa'ah Mu'anaz Koro'ah Zaidun Koro'ah thrust Membaca oleh banyak si Fatimah Kalau milrud jama'ah taksir Jum'ah taksirnنا gimana? Coba bikin Keara'ah dalam izul Keara'ah dalam izul kur'an Membaca oleh banyak murid Keara'ah lagi Keara'ah jama'ah Di piil enggak pakai danda jamaah. Kalau pa'ilnya tomeh baru korau langsung. Membaca oleh mereka. Ini kalau pa'ilnya mufra. Nanti di pa'il udah. Dan maf'ul alladhi lam yusama fa'iluh. Maf'ul yang tidak disebutkan akan pa'ilnya. Apa maf'ul yang tidak disebutkan pa'ilnya? Na'i pa'il. Na'i pa'il juga mesti isim marfu' Na'i pa'il isim marfu' yang berada sesudah piil bina majul. Gimana pa'il maf'il bina majul tandanya? Lama awal. Urus sebelum akhir. Contohnya? Kalau darabah majulnya? Untuk riba. Kalau pa'il mudareknya? Kodenya? Pa'il mudarek bina majul? Pa'il mudarek dimajulkan. Bagaimana caranya? Jadi pa'il maf'il. Pa'il mudarek? Pa'il mudarek bina majulkan gimana? Di katakan. Awal. Kasrafan. Akhir. Jadinya? Ya, turibu. Kita majulkan jadi apa? Bama-mana sama awal. Kasrafan cuma. Jadi yudribu gitu. Tarabah? Yudribu. Yudribu. Yudribu kalau majulnya? Yudrabu. Yudrabu. Tama awal. Fatah urus sebelum. Akhir. Kita tahu ah, nggak pernah ngulang dikit pun. 5 menit pun nggak pernah ngulang. Pi'il mudarek bina majul. Tugasnya merafahkan? Na'ipa'il. Na'ipa'il isim marfu' yang berada sesudah pi'il bina majul. Pi'il amar nggak bisa dimajulkan. Pi'il amar nggak bisa dimajulkan. Oke. Nanti kita bahas di depan nih. Cuma kan dulu udah pernah. Cuma untuk ingat. Coba. Ngira dulu. Al-marfu'atu. Muqtada. Langsung. Tanda rafak. Loma. Sabatun. Hobar. Wow. Hia. Ma'veni. Padama rafak. Muqtada lagi. Al-Fa'ilu. Hobar. Hobar. Tanda rafak. Wow. Ma'f'ulu. Tanda rafak. Al-Ladhi. Semu'usul. Ma'veni. Padama rafak nak ayat kepada ma'f'ul. Ma'f'ul ya. Lam. Lam huruf. Lam huruf apa? Huruf jazam. Jazam pe'il mudarek. Yusama. Majizu. Tanda jazam. Hilang. Hilang huruf ilat. Yaitu alif. Ya kan? Yusama. Karena fatah. Berarti alif yang hilang. Dia yusama pe'il mudarek binah majul tadi. Tuhmah awal. Fatah huruf sebelum akhir. Yusama. Tugasnya merafa'kan. Na'if'a'il. Fa'ilu. Na'if'a'il. Tanda rafak. Mutaf'a'ilu. Ma'veni di atas. Padama haljar. Mutaf'ili. Na'if'a'il kodenya akan. Maf'ul yang tidak dinamakan akan pa'ilnya ma'uf'ul. Maf'ul yang tidak disebutkan akan pa'ilnya. Maf'ul yang tidak disebutkan akan pa'ilnya. Lam yusama. Pi'il, pa'il. Pi'il dan na'if pa'il. Jadi silat. Apa arti silat? Jumlah. Berada sesudah. Ma'usul. Akhirnya. Huw ini. Huw kembali ke aladhi. Atau kembali kepada ma'uf'ul. Gak apa-apa. Karena aladhi na'i kepada ma'uf'ul. Waw. Beratah. Dada'u. Atau kepada? Fa'ilu. Atau pada marfu. Tanda rafak. Waw. Khabaru. Atau pada marfu. Tanda rafak. Mutaf' khabaru. Ma'veni. Pada ma'aljar. Waw. Ismu. Atau pada fa'ilu semuanya. Atau pada marfu. Tanda rafak. Mutaf'ismu. Kana. Ini Kana kan pi'il. Pada dasarnya pi'il. Pi'il gak boleh jadi mutaf'ili. Cuma di sini kita anggap isim. Pi'il kita anggap isim. Isim hikayah namanya. Mutaf'ismu. Kana. Kita anggap isim sementara. Karena sedang membahas lafatnya. Ismu kana. Isimnya sih kana. Mutaf'ismu. Kana. Isim hikayah. Mabni di atas patah. Pada ma'aljar mutaf'ili. Waw. Rata. Akhawati atah kepada kana. Isim kana. Dan isim saudara-saudaranya dia. Ya kan? Jadi akhawati pada posisi kana. Akhawati atah kepada kana. Kana tadi kan mutaf'ili. Mutaf'ili majerur. Akhawati atah kepada kana. Atah kepada majerur. Majerur. Tanda jar. Kasrah. Mutaf' akhawati. Mabni di atas. Pada ma'aljar. Mutaf'ili. Waw. Khabaru atah kepada ismu. Oh bukan. Kepada pa'ilu tetap. Khabaru atah kepada pa'ilu. Dia hanya tujuh itu pa'il dan itu khobar. Khabaru atah kepada pa'il. Tanda marfu. Tanda rafa. Mutaf' khabaru. Inna isim hikayah. Dianggap isim. Berharap kan huruf. Mabni di atas patah. Pada ma'aljar mutaf'ili. Waw. Rata. Akhawati atah kepada inna. Tanda majerur. Majerur. Tanda jar. Kasrah. Mutaf' akhawati. Mabni di atas. Pada ma'aljar. Laili. Waw. Tabi'u. Fa'ilu. Watah pada marfu. Tanda rafa. Li. Marfu'i. Tanda jar. Jadi isim marfu ada tujuh. Wahua. Waw. Hua. Tomer. Munfasil. Mabni. Pada ma'aljar. Mabni. Muftada. Arbatu. Hobar. Tanda rafa. Mutaf'arbatu. Mutaf'ili. Mutaf'ili. Tanda jar. Mana kasrahnya. Tanda jar. Patah. Anaisin. Megairu. Musarif. Dah. Bermula dia nyatabi'i bagi marfu itu ada empat. Yang mana empat? Na'atu. Na'atu yang ropnya. Badal kepada. Arba'atu. Badal kepada marfu. Tanda rafa. Waw. Atfu. Na'atu. Tahu pada marfu. Tanda rafa. Waw. Taukidu. Tah pada marfu. Tanda rafa. Waw. Badalu. Tah pada marfu. Tanda rafa. Yang mana yang gak paham? Coba. Yang mana yang gak paham? Si marfu ada? Tujuh. Fa'il. Na'i fa'il. Muftada. Khobar muftada. Isim kana. Kan teman-temannya. Khobar inna. Tabe'i bagi marfu. Jadi tabe'i bagi marfu. Tabe'i itu ada tiga. Ada yang mengikuti marfu. Ada yang mengikuti nasab. Ada yang mengikuti jar. Yang mengikuti marfu. Masuk isim marfu. Yang mengikuti nasab. Masuk isim. Mansub. Makanya dia tabe'i. Nanti ada tiga kah? Tabe'i marfu ada. Tabe'i mansub juga ada. Tabe'i majurur juga ada. Karena na'at kan tergantung man'ut. Na'i kepada marfu. Marfu. Na'i kepada mansub. Na'i kepada majurur. Berarti ada tiga dia. Tabe'. Nah jadi tabe'i ini ke isim marfu dia masuk. Isim mansub dia masuk. Isim majurur juga masuk. Ini kan udah pernah nih. Inna. Teman-temannya inna yang mana aja? Ini kalau nggak ngulang ini ngajinya tujuh jam. Kalau nggak mau ngulang-ngulang. Inna apa? Saudaranya? Kanah. Kanah? Saudaranya kanah apa? Berterang, berterang. Kanah? Tidak. Dia hafal lagi yang lancar. Jangan kayak sirih memanjat batu. Tahu sendiri memanjat batu Puning daunnya Lemah gakang Kayak kambing manjat gunung Alhamdulillah Lanjut Ini penting mana Ini kalau udah paham ini baru benar Harus paham sama contoh-contohnya Gak ada pertanyaan Babul fa'ili Ini bab fa'il Babul fa'ili ini bab fa'il Babu udah bukan iraknya apa Apa Khobar Muqtadanya mana Haza Ini adalah bab fa'il Babu Khobar Siapa yang merafakkan khobar Muqtada Muqtada Apa arti babu Bab Parti bab Apa Babun Parti babun Pintu Babun artinya Pintu secara bahasa Babun pintu Apa arti pintu Apa arti pintu deh Pintu aja gak tau Pintu apa artinya Pintu itu apa Kalau anak kecil Pintu itu apa sih Bisa gak bisa ngejelasin pintu Pintu itu ya itu pintu Maksudnya lubang terbuka Biasanya penghubung antara satu ruangan Ruangan yang lain namanya pintu Iya pintu itu Pintu gak ada pintunya Pintu gak ada pintu Ada nanti kalau ngaji kita gede Dijelahkan sama pintunya Furjatun Satu lubang yang dilewati dari lubang itu Ke ruangan yang lain Fahil apa arti Fahil 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 Ini ngaji santai aja Fahil pelaku secara bahasa Fahil kalau kita terjemahkan Bahasa Indonesia Artinya pelaku Orang yang melakukan Tapi yang dimaksud disini Bukan pelaku Tapi ada hubungannya Ada hubungannya Dorabadaidun Siapa yang Apa artinya Dorabadaidun Memukul oleh Si Zaidik disebut Fahil kah Nah secara bahasa Fahil Tapi yang dimaksud nanti Fahil isi marfuk berada Sesudah Fahil Karena tidak semua Fahil pelaku Mata Zaidun Apa artinya Mata Zaidun Matilah si Zaid Siapa yang membuat mati Si Zaidik gak kah Nah Fahil juga Karena isi marfuk yang berada Sesudah Fahil Faham gak Faham gak Maridwa Zaidun Sakitlah si Zaid Si Zaid Fahil kah Karena Maridwa Fahil Tapi si Zaidik kan gak buat sakit dia Nah itu nanti Oke Sudah faham Babul Fa'ili Ini Bap Fahil Al-Fahil huwal ismul marfukul mazukuru qablahu fi'iluh Bermula Fahil itu Hua gak usah diartikan Bermula Fahil itu isim Marfuk yang dirofa'kan Al-Mazukuru lagi yang disebutkan Mazukuru kita nakai kepada ismu Fahil adalah isim yang marfuk Isim yang disebutkan Nah itu Jadi Mazukuru ini sifat isim Fahil adalah isim yang marfuk Isim yang disebutkan Qablahu Disebutkan sebelumnya isim Akan apa disebut fi'iluhu Fi'ilnya isim Fahil adalah isim yang marfuk Yang sebelum dia ada Fi'il Isim marfuk sebelum dia ada Fi'il Koma Za'idun Za'idun isim marfuk sebelum dia ada Fi'il Kalau kita balik Za'idun Koma Isim dulu baru fi'il Bukan Kalau isim marfuk dulu baru fi'il Itu bukan pa'il Malah jadi muktadah Koma Za'idun Koma Fi'il Za'idun pa'il Kalau kita balik Za'idun Koma Za'idun jadi muktadah Atau terserah mau jadi apa yang penting Bukan pa'il Faham gak Pa'il isim Isim apa yang dimaksud Mana ada isim mutarek Baru dengar isim mutarek Isim itu fi'il ya Isim Berapa Pa'il adalah satu isim Isim apa Itu yang dijelaskan di atas tadi Isim apa aja Isim mufra'at boleh Isim tasniyah boleh Jamah taksir boleh Jamah mu'anas boleh Semua isim mu'ra'at Isim mabni juga boleh jadi pa'il Isim syarah Isim musul Isim tomer Kecuali isim pe'il Ini lama pahamnya Pa'il adalah satu isim Isim apa Isim apa aja Isim apa Isim mu'rak yang sembilan Isim mabni yang enam Kecuali satu Kemudian isim marfuk Pa'il adalah satu isim yang marfuk Tanda rafaknya Kenapa Tomah Kalau isim mu'rak Kalau bukan isim mu'rak Nah jadi Yang penting Pa'il itu isim dan Tanda rafaknya Tergantung isimnya apa Kalau isim mu'rak Tanda rafaknya Isim tasniyah Alif Asmaul khamsah Apa lagi Nyama taksir Tomah Tomah takdir Isim maksur Nah itu Tanda rafaknya Terserah Yang penting Dia marfuk Tanda rafaknya Terserah Ini ingat Ini penting banget Pa'il isim marfuk Al-mazukuru Kablehu fi'il Ini mesti dihafal Pa'il isim marfuk Sebelum dia ada Pi'il Kalau ketemu Pa'il Ketemu Pa'il Di belakang dia Yang gak ada pi'il Harus ditanya Udah Lanjut Wahua ala kisma ini Dan bermula Dianya Pa'il Dan dianya Pa'il Ala kisma ini Itu diatas Dua macam Pa'il ada Dua macam Mana dua Zahir dan Mu'tumar Ada pa'il zahir Ada pa'il Apa maksud pa'il zahir Zahir juga Diucapkan Dora beda Engkau memukul Dangan diucapkan Ini Pa'il zahirun Nahu Contohnya Itu jantung Engkau 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 Jelasannya Yang bisa dilihat Sintomer juga bisa dilihat Dora bedut Tuh kan Aku memukul Zahir Zahir Dora bedut Dora bedut Dora bedut Aku pukul Kami pukul Dora beda Dora bedut Dora bedut Dora bedut Dora bedut Dora bahwa Dora bahuma Itu Sintomer Jadi kalau yang jadi Pa'il Sintomer Kalau yang jadi Pa'il Selain Sintomer Itu namanya Pa'il dahir Jadi kalau Isim Mufra jadi Pa'il Namanya Pa'il Dahir Sintasinya Pa'il dahir Isim musul Dahir juga Isim isyarah Dahir Pokoknya yang bukan Isim Tomer Isim lahir Gampang banget Gampang banget Gak mungkin kita Gak bisa Nah ini Perhatikan Bahwa Allah Kisma ini Dan dianya Pa'il itu Di atas dua bagi Zahir Dan Ini yang Ini Cara baca kitab Dia begini Kalau kita ketemu Kak Misalkan ketemu Kisma ini Harus tahu Iyaraknya apa Zahirin Kok baca Zahirin Kita harus tahu Alasannya Mutumarin Kenapa baca Mutumarin Harus tahu Kalau enggak Mikir begitu Enggak Enggak bisa Bisa Enggak Ada hilang Enggak Pengaruh Enggak Mempengaruhi Yang mempengaruhi Satu kelima Kan amel Jadi kenapa Kita baca Untuk akhirin Karena kita Ikutkan Kisma ini Kisma ini Perhatikan Kisma ini Kan dimasuki Huruf Jarni Ala Kisma ini Berarti Kisma ini Majurur Cuma Tanda jarnya Ya Karena Kita ikutkan Kisma ini Kita badal Kan ikut Mudah Berarti Untuk akhirin Berarti Ngikut Kisma ini Karena Kisma ini Dijarkan Berarti Untuk akhirin Tanda jarnya Tanda jarnya Wow Berarti Kita baca Karena kita ikutkan Tanda jarnya Tanda jarnya Harus tahu alasannya Yang tanwin Gimana Tanwin Tanwin gak pengaruh Tanwin kalau gak ada aliflam Ada tanwin Kalau ada aliflam Gak boleh ada tanwin Itu doang Iya Makanya gak ada tanwin Fakta jaring Kan di depannya Kalau mutafilih Gabungan dua isi Ini sendiri Gak ada mutaf mutafilih Misalkan pertanyaan begini Al-Failu Kenapa kita baca Fa'ilu Harus tahu Kenapa baca Fa'ilu Yang pertama Karena mutadah Mutadah kan Marfu Kenapa baca Ismu Khobar Kenapa baca Marfu' Na'at Kenapa baca Mazukuru Na'at lagi Kenapa baca Qobla Itu Daraf Kita harus paham Daraf Masuk Dan Nasab Kenapa baca Fi'ilu Ini kan gak ada Di belakang Ini susah Kenapa baca Fi'ilu Ini Isim Maf'ul Itu punya tugas Isim Maf'ul Tugasnya Sama seperti Fi'il Bina Majukul Merafakkan Naib Fa'il Jadi Fi'ilu Ini naib Fa'ilnya Mazukur Perhatikan maknanya Fa'il adalah Isim Marfu Yang disebutkan Sebelumnya Isim Akan apa Disebut Kan itu Kita ikat Akan Fi'ilnya Berarti Fi'ilu Ini naib Fa'ilnya Mazukur Kalau mau berpikir Seperti itu Pasti cepat bisa ngaji Setiap ketemu kalimat Lihat nih Huruf akhirnya Kenapa nih Bacanya begini 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 Ucapanmu Titik dulu disitu Kenapa kita baca Abdakhir Muqtada Kenapa baca Nahu Khobar Kenapa baca Kauli Kenapa Coba pikir dulu Demu gak Mutafili Mutafili Majur Dan raja Kasrah Mutafili Kauli Mutafili Nah itu kan Udah tahu Oke Maka bermula Pak El Zahir Itu seperti Ucapanmu Apa artinya Berdirilah Pertanyaan Kenapa kita baca Ma Pi'il madhi Maktuhul Akhiri Abadah Kemarin Pi'il madhi Selalu Fatah Jadi Kita baca Fatah Kenapa ya Karena pi'il madhi Memang itu Fatah Zahidun Kenapa baca Zahidun Pa'il Pa'il Marfung Tanda rafak Zahidun Isim Bukan Marfung Bukan Tanda rafak Berada Sesudah Pi'il Benar Berarti Sah kita sebut Zahidun Sebagai Pa'il Paham gak Ini namanya Pa'il Zahir Ini contoh Pi'il madhi Bersama Pa'il Yang jadi Pa'il Isim Mufrat Zahidun Isim Mufrat Kita sebut Isim Mufrat Boleh Karena Satu Kita sebut Isim Alam Juga Iya Karena Nama Orang Jadi Isim Alam Mufrat Muzakar Lagi Lagi Yakumu Zahidun Kenapa kita Baca Yakumu Pi'il mudarek Kalau Pi'il mudarek Kenapa Marfung Selama Amil Nasib Di belakang Yakumu Kan gak ada Amil Nasib Berarti Tanda Rafak Tama Kenapa Tanda Rafak Tama Ya Karena Pi'il mudarek Yang tidak bersambung Dengan akhirnya Sesuatu Nanti Tidurnya Pi'il mudarek Yang gak bersambung Dengan akhirnya Sesuatu Tanda Rafak Kalau bersambung Tanda Rafak Sebut Nun Yakumu Zahidun Kenapa baca Zahidun Pa'il 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 Tanda Rafak Nah itu Kan gampang banget Ini contoh Pi'il mudarek Bersama Pa'il Nyamufra Contoh lagi Koma Zahidani Berdirilah Dua orang Zahid Kenapa baca Koma Pi'il mudarek Di atas Zahidani Pa'il Tanda Rafak Karena Sim Dasniah Mungkin kita gak bisa ngaji Kalau rajin Pasti bisa Yakumu Zahidani Sedang berdiri Atau akan berdirilah Dua orang Zahid Sama Karena Gak ada Amel Jatim Koma Zahidani Pa'il Koma Zahiduna Koma Pi'il Zahiduna Pa'il Pa'il Tanda Rafak Karena Jama Untang Karsali Pertanyaan Siapa yang Merafakkan Pa'il Pi'il Ini namanya Bahasanya Kan nanti Ini Koma Namanya Amel Kenapa disebut Amel Karena dia punya tugas Zahiduna Namanya Ma'amul Bahasa lainnya Pa'il Itu istilah aja Ada Amel Ada Ma'amul Ada Pi'il Ada Pa'il Koma Rijalu Berdirilah oleh Banyak laki-laki Koma Pi'il Maldi Ari Rijalu Pa'il Pa'il Tanda Rafak Kenapa Selimatnya apa dia Jama Taksir Rajulun Rijal Yakumur Rijalu Itu udah paham Berarti Yakumur Pi'il Maldi Rijalu Pa'il Komat Hindun Koma Pi'il Maldi Maldi Di atas Patah Hindun Pa'il Pa'il Tanda Rafak Kenapa perlu Tata Nes Jadi Kalau di Pi'il Ada Tata Nes Berarti Menunjukkan Pa'il Dia Panas Kalau Maldi Tanda Komat Hil Hindu Sama Komat Hil Hindu Sama kitabnya Kok dua-dua kali Hindu Kitab adik Bukan Hindatu Komat Komat Hil 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 Komat Film Adi 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 Kenapa Jadi Komat Hil Kenapa Ketemu Dua Sukun Kalau Ketemu Dua Sukun Alif Lam Sukun Tidak Bisa dibaca Jadi Dikasrahkan Jadi Tetap Tata Nes Sukun Sukun Takdir Fakta Juga Boleh Komat Hil Hil Kamatul juga boleh Kamatul hindani Cuma biasanya Kalau ketemu dua yang sekun Kasih haroka Kadang-kadang fatahi tergantung Nanti ada contohnya Takumul hindani Takumu bukan yakumu Takumu Yakumu Yakumani Takumu kan hiyah Cuma karena pailnya bukan hiyah hindani Pake ta Berdirilah dua orang perempuan Dua orang si hindun Komatil hindadu Hindadu jamam anas Takumul hindadu Ini contoh piil mudare Yang pailnya jamam anas Komatil hunudu Bangunlah banyak Berdirilah banyak si hindun Ini hunudu jamataksir Hindun hindani hunud Banyak si hindun Takumul hunudu Sama Berdirilah banyak si hindun Komatil akuka Ini penting Berdirilah saudaramu Komatil Mawni di atas Aku Pa'il Pa'il Tanda rafa Yang susah Yang susah Yang susah Bukan susah Gulami Gulami Bangunlah budakku Gulam budak Jadi gini Gulami Ini namanya isim yang dimutafkan kepada ayam budakalim Kalau isim yang dimutafkan kepada ayam budakalim Harokatnya tiga-tiganya takdir Ya kan Komatil madi Mabini di atas fata Gulami Pa'il Marfu Tanda rafa Mana domahnya Takdir Kenapa ditakdir Karena simangkus Karena simangkus Oh ada yang mutakali Ya mutakali Kalau simangkus Ianya gak ada artinya Jadi gulami Marfu Tanda rafa Tomah ditakdirkan Kenapa ditakdirkan Sibuk tempat Sibuk Aneh juga sih Kayak dia kerja Bukan sibuk kerja Maksudnya begini Ya itu Ya itu dia perlu kepada kasrah Kalau ya perlu kepada kasrah Kalau lo biasa perlu kepada Tomah Jadi Komah pengen gulam ini gulamu Kan gitu kita baca Komah gulamu Ya pengen dia mu Bukan mumi Komah Dia pengen gulam itu gulamu Jadi pa'il dia Tapi ya pengen Mimnya kasrah gulami Dimenangkan ya Jadi pa'il, marfu Danda rafa Tomah takdir Di mana ditakdir Di kasrah ini Ditakdirkan di atas kasrah Karena untuk menjaga Kesesuaian dengan Ya mutakali Ini penting banget Ingat Bang Setiap isim yang kita mutah Kepada Ya mutakali Itu semua yang alamnya Takdir Kitabi Kitabi Kasirun Kitab saya Bukan Kitabi Jamilun Kitab saya Bagus Kitabi kan muptada Muka muptada Marfu Tanda rafa Tomah takdir Karena isim mutah Kepada Ya Kalim Nah itu gampang Jadi maf'ul juga takdir Pasuk huruf jar Juga takdir Nah Itu Paham gak Kera-kera jaraknya Jadi bahasa harap Gampang banget Kalau kita bilang Kepunyaan kita Setiap isim itu Di ujungnya Tambah yang Muka kalim Kepunyaan Kalau ya di ujung Kepunyaan Kalau ana Saya kan Kalau kitabi Kitab saya Jangan kitab ana Orang-orang baru belajar Bahasa harap kan Kitab saya Kitab ana Kayak di pasantren Saya dengar Kitab ana Kitab ana Kitab ana Gak boleh Kitab ana Jadi ana itu Kalau di awal Kalau di akhir Berubah jadi ya Kitabi Kitabi Kitab ana Mungkin maksudnya begini Kitab ana itu Maksudnya begini Masa Indonesia Gak ada masalah Kitab ana Gak ada masalah Kitab ana Kalau masalah inggris My Kepunyaan Saya My book Buku saya Kitabi Lanjut Ini kita belajar Satu kitab hari ini Ini biarkan panjang Ini harus benar-benar Faham Biarin Tidur aja Gak apa-apa Tidur juga Lama-lama Alim Pas bangun tidur Udah pinter Perhatikan gak Wal Mudumaru Isna Asyarah Dan bermula Mudumar Jadi Mudumar Disini Maksudnya Pa'il Tomer Ini nanti Lama-lama Paham ini Karena ada Alif lang Mengisyarah ke depan Tadi perhatikan di atas Gak pakai Alif lang Wahwa Ala Kismayni Dianya Pa'il Terbagi Dua Zahir Dan Mudumar Zahir ini Pa'il Maksudnya Pa'il Zahir Dan Pa'il Mudumar Sekarang disebut di bawah Wal Mudumaru Dan Mudumar Jadi Mudumar Disitu Pakai Alif lang Maksudnya Pa'il Mudumar Jadi gini Alif lang Dalam bahasa Haram itu Menunjukkan Kepada Benda Tertentu Kalau Kakak Belajar Bahasa Inggris Kayak The Book Amah The Book Kan Beda Kitab Pun itu Book Kalau Alkitab The Book Kitab itu Kita Di kepala kita Udah Paham Alkitab Kitab itu Kitab yang Menang Ada Pokoknya Kita Udah Tahu Itu Namanya Marifah Begitu Juga Al Mudumar Dan Bermula Yang Mudumar Mudumar Apa Mudumar Fa'il Itu Isna Asyara Ada 12 Fa'il Mudumar Ada 12 Ini Belum Pernah Ini Isim Gabungan Wal Mudumaru Wow Ibtidak Mudumaru Muftada Tandarofa Isna Khobar Khobar Marfu Tandarofa Alif Isna Isnani Asalnya Wahidun Isnani 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 bukan Isim Tasnia Isnani bukan Isim Tasnia Cuma mirip Isim Tasnia Ada Alif dan Nun Isnani Wahidun Isnani Jadi hukum Arabnya Seperti Isim Tasnia Isna Khobar Khobar Marfu Tandarofa Alif Ada Di kitab Coba Beda Kitabnya Gak ada Oh Beda 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 Langsung Jadi Isna Asyarah Berarti Gak ada Di kitab Langsung Bermula Mudumar Itu Seperti Ucapan Berarti Mudumaru Mubdada Nahu Khobar Jadi Pak Ilmu Tumar Ada 12 Dara Btu Dara Bna Hingga Seterusnya Ini Udah Bisa Nih Gak Usah Dijelaskan Pokoknya Tasrif Piel Madhi Tasrif Piel Madhi Nah Itu Damir Damer Cuma Cara Erop Nya Begini Satu Dara Betu Aku Kukul Dara Betu Dara Piel Madhi Piel Madhi Selalu Mabni Di atas Fatah Mana Fatah Hanya Gak ada Dara Piel Madhi Janji Kemarin Maftuhul Akhiri Abadah Piel Madhi Selalu Fatah Fatah Akhir Ini Huruf Akhirnya Yang Mana Kenapa Jadi Sukun Dara Betu Jadi Eropnya Begini Dara Betu Dara Piel Madhi Mabni Di atas Fatah Takdir Mabni Di atas Doma Pada Maharafah Fail Lalu Ditanyakan Jadi Dara Piel Madhi Mabni Di atas Fatah Mana Fatah Takdir Ada Juga Yang Erop Dara Piel Madhi Mabni Di atas Sukun Karena Bersambung Dengan Tapi Yang Benar Dara Piel Madhi Mabni Di atas Fatah Takdir Karena Kata Musaneh Kemarin Fal Madhi Maftuhul Akhiri Abadah Piel Madhi Itu Selalu Fatah Akhir Ada Yang Fatah Hanya Kelihatan Ada Yang Fatah Takdir Sudah Apa Kesimpulannya Ada Kesimpulan Kan Kesimpulannya Pak El Itu Isim Arfuk Yang Berada Itu Doan Isim Apa Yang Boleh Jadi Pak El Apa Isim Mu'orab Yang Sembilan Boleh Mulai Dari Isim Mufra Sampai Isim Gairu Musare Isim Mabni Semuanya Boleh Jadi Pak El Isim 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 Payel Terbagi Dua Payel Most Payel 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 Tinggal Ingat Contohnya Langsung Kita Practik Baca Kita Pasti Bisa Tidak mungkin tidak bisa Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Cukup lah Baca doa dulu Adik cepat banget tidur Doa baca Bismillahirrahmanirrahim Rabbana Fana Bima'alam Tana Rabbi'al Rabbi'al Fati'al 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim